Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil drawing pembagian grup kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Jina, beserta jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Berikut ini hasil drawing pembagian grup kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Di grup A diisi oleh timnas Vietnam, timnas Suria, timnas Bangladesh, timnas Bhutan, dan timnas Guam. Berikutnya di grup B diisi oleh timnas Uzbekistan, timnas Bahrain, timnas China Taipei, timnas Kamboja, dan timnas Nepal. Berikutnya di grup C diisi oleh timnas Korea Selatan, timnas Lebanon, timnas Uni Emirat Arab, timnas Kuwait, dan timnas Mariana Utara. Berikutnya di grup D diisi oleh timnas Australia, timnas Saudi Arabia, timnas Palestina, timnas Afganistan, dan timnas Macau. Berikutnya di grup E diisi oleh timnas Tajikistan, timnas Oman, timnas Malaysia, timnas Sri Lanka, dan timnas Korea Tarak. Berikutnya di grup F diisi oleh timnas Indonesia, timnas Yaman, timnas Timur Leste, dan timnas Maldif. Berikutnya di grup G diisi oleh timnas Iran, timnas Mongolia, timnas India, dan timnas Laos. Berikutnya di grup H diisi oleh timnas Irak, timnas Thailand, timnas Filipina, dan timnas Brunei Darussalam. Berikutnya di grup G diisi oleh timnas Jepang, timnas Kyrgyzstan, timnas Yanmar, dan timnas Turkmenistan. Berikutnya di grup G diisi oleh timnas Jordania, timnas Qatar, timnas Singapura, dan timnas Hongkong. Berikut ini jadwal pertandingan dan regulasi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jadwal pertandingan KC Group akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai tanggal 29 September 2024. Diikuti 16 negara. Juara grup dan 5 runner-up terbaik lolos ke Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Jina.